Di video sebelumnya sudah saya bagikan apa beda dari aplikasi BCA Mobile dengan MyBCA. Nah kali ini coba saya bagikan bagaimana cara menambah nomor rekening baru di daftar transfer MBCA. Ini video khusus bagi nasabah yang pertama kali menggunakan layanan MBCA di BCA Mobile. Nah untuk menambah rekening baru di daftar transfer, pertama silakan login di BCA Mobile pada fitur MBCA. Silakan masukkan kode akses ya, kemudian tab login. Di halaman utama BCA Mobile, kita tinggal tab di sana ikon M-Transfer. Kita akan ditampilkan menu M-Transfer ya. Perhatikan di sana pada daftar transfer, silakan tab antar rekening ya. Atau mungkin mau menambahkan rekening bank lain, silakan tab antar bank. Nah di sini saya contohkan antar rekening ya, tab di sana. Kemudian kita masuk ke formulir untuk menambah nomor rekening tujuan. Di sini kita bisa menambah 3 nomor rekening sekaligus ya. Tapi di sini saya coba 1 rekening aja. Tab di sana di rekening 1 itu. Nah silakan input nomor rekening tujuan yang akan ditambah. Kemudian tab tombol send di pojok kanan atas itu. Nah di sini kita akan ditampilkan nomor rekening dan nama pemilik rekening. Pastikan sudah valid ya. Kemudian centang lingkaran di sebelah kanan itu. Nah setelah dicentang silakan tab tombol send di pojok kanan atas. Sekarang kita diminta memasukkan pin MBCA ya. Silakan input 6 digit kode pin. Kemudian tekan OK. Nah di sini kita akan ditampilkan notifikasi bahwa nomor rekening tujuan BCA berhasil didaftarkan. Nomor rekening tujuan otomatis tampil di daftar transfer pada menu transfer antar rekening. Nah jadi nanti kita sudah bisa melakukan transfer ke nomor rekening tujuan tersebut. Jika tidak ditambah ke daftar transfer tentu tidak bisa ya. Kemudian tab OK untuk selesai. Nah lalu sekarang bagaimana cara untuk menghapus nomor rekening tujuan yang sudah didaftarkan tersebut ya. Nah itu caranya cukup mudah ya. Di halaman utama seperti tadi ya. Di halaman beranda aplikasi BCA Mobile. Nah di sana kita tinggal tab menu MADMIN. Kita akan ditampilkan daftar menu dari MADMIN ya. Ada ganti pin, atur one click, atur kuasa debit. Dan kalau kita scroll terus sampai paling bawah itu ada menu hapus daftar transfer ya. Silakan tab di sini daftar transfer yang ingin dihapus. Di sini saya contohkan transfer antar bank ya. Antar rekening maksudnya. Silakan tab di sana. Nah di sini saya memiliki 3 nomor rekening tujuan yang sudah terdaftar di daftar transfer. Nah silakan centang salah satu atau pilih salah satu ya yang ingin dihapus. Di sini saya sudah centang salah satunya. Kemudian tab tombol delete di pojok kanan atas itu. Nah sekarang kita ditampilkan informasi bahwa ini konfirmasi bahwa kita akan menghapus nomor rekening. Tujuan ada nomor rekeningnya dan nama pemilik rekening. Nah jika sudah sesuai silakan tab OK. Sekarang kita diminta memasukkan 6 digit pin MBCA. Silakan di input kemudian tab OK. Nah sampai di sini kita sudah berhasil hapus daftar transfer ya. Itu adalah keterangannya. Penghapusan rekening BCA sudah selesai dengan nomor referensi ya. Ini bisa disimpan dalam bentuk screenshot ya. Kemudian tab OK untuk keluar. Untuk memastikan apakah nomor rekening tersebut sudah berhasil dihapus. Kita bisa kembali ke menu M admin. Kemudian dihapus daftar itu kita tab kembali transfer antar rekening ya. Tab di sana. Nah di sini sudah hilang ya. Tadi saya punya 3 nomor rekening tujuan. Sekarang sisa 2. Karena sebelumnya sudah saya hapus ya. Oke jenis seperti ini ya bagaimana cara menambah dan hapus nomor rekening tujuan di daftar transfer MBCA aplikasi BCA Mobile. Oke semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.